Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahdaku Ratu Aini dari kelas 2019A Dari culusan PG Paut Di sini saya membawakan dongeng yang berjudul Gajah Mencari Teman Pada suatu hari, seekor gajah merasa kesepian Dia tidak mempunyai teman Akhirnya, ia mengembara ke hutan untuk mencari teman Ia melihat ada sebuah monyet di pohon Gajah pun menghampiri si monyet Dan berkata Maukah kau menjadi temanku? Tanya si gajah Monyet pun menjawab Mau terlalu besar Kau tidak dapat beraya dari pohon ke pohon seperti saya Mendengar jawaban dari si monyet Gajah pun merasa sedih Dan berkata Baiklah, jika begitu suatu saat Kamu pasti akan mengurukanku Gajah pun akhirnya pergi meninggalkan si monyet Gajah bertemu dengan kelingki Gajah pun akhirnya bertanya kepada si kelingki Dan berkata Mau, maukah kamu menjadi temanku? Tiji pun berkata Kamu terlalu besar untuk bermain di iliang saya Kamu tidak pantas untuk menjadi teman aku Melihat dari jawabannya Gajah merasa kecewa dan sedih Karena tidak ada yang mau berteman dengannya Serta merasa putus asa untuk mencari teman Gajah pun menjawab Baiklah, juga begitu suatu saat Kamu akan menyesalinya Jawab si gajah Pesokan harinya Monyet dan pelinci Melihat seimbang segala yang menggambirinya Mereka sangat ketakutan Bangga lari sangat kencang Tolong, tolong Teriakan sang kelingki yang ketakutan Malah kami siapapanya di sini Sahut sang monyet Gajah pun berkata Tidak lari kemana kalian Hewan bodoh Kalian lemah tidak Bisa apa-apa Ambililah Sementara itu Di tepi sungai sedang Ada gajah yang minum air Terdengar suara minta tolong Gajah pun tidak berpikirkan Dan langsung berkegas Untuk menghabiri suara minta tolong Dan ternyata Ada kelingki dan monyet Yang sedang dikejar sang segala Gajah berjalan Menghabiri segala Dan kata Tolong segala Jangan makan dengannya malang ini Segala pun menjawab Begitkan urusannya sendiri Gajah kesal Mendengar jawaban itu Tidak ada pilihan lain Gajah pun memberikan Segala tendangan yang kuat Ya pun berlari Kencang-kencangnya Segala Tengki dan monyet Sangat terima kasih kepada gajah Karena telah menolongnya Dan sangat menyesal Atas perbuatannya Engkau lah Ukurannya tepat Untuk menjadi teman kami Dan terima kasih ya Atas pertolonganmu Gajah Kemaahkan aku Atas pejadian kemarin Kata si kelingki Iya Aku juga Terima kasih Dan minta maaf Atas perbuatanku kemarin ya Aku sangat menyesalinya Saut si monyet Gajah pun menjawab Iya Gak apa-apa Aku maafkan kalian Makanya Lain kali Kalian jangan membedakan Teman Dalam bentuk dan garapan Semuanya teman Karena suatu saat Ketika kita kesulitan Pasti membutuhkannya Jawab si gajah Akhirnya Gajah berteman Dengan Kelingki dan monyet Kesan moral yang bisa diambil Yaitu Bagaimanapun Bentuk dan karakter teman kita Pada suatu saat Mereka pasti akan membantu kita Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati